Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Muslim Inspiratif bersama AID Travel dan seperti biasa Pemirsa senantiasa kita akan mendatangkan orang-orang yang akan memberikan inspirasi bagi kita semua berbagi cerita, pengalamannya baik itu pengalaman pribadi beliau dan pengalaman bagaimana rasanya, hatinya ketika sampai di Tanah Suci dan di kesempatan kali ini ada narasumber kita salah satu jamaah dan pengurus dari AID Travel ada siapa? Langsung aja kita sapa ada Pak Herman Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah oke, Pak kalau cerita umroh kita nih sebelum jauh kita cerita biografi singkat kalau umroh ini kalau boleh tahu sudah berapa kali sih Pak? ya kalau mau dibilangkan nanti takutnya sombong tapi insya Allah udah ini yang ke-15 ini yang ke-15, buahnya terhitung juga terakhir kali umroh, kapan? terakhir kemarin bulan, berapa kemarin ya? bawa rombongan juga bulan-bulan berapa tuh ya? 9 ya oh berarti baru-baru lah sekitar 3 atau berapa bulan yang lalu ada rencana berangkat lagi? ini insya Allah nih mau berangkat nih insya Allah jam berapa nanti berangkat nih Pak? jam 4 kurang jam 4 kurang berarti sebelum berangkat ke sini lagi iya, ditarik tadi ditarik ya oke, mohon maaf ya sebelumnya sebelum berangkat harus mampir lagi ke studio kita ini insya Allah oke, kita akan ngobrol ya sebelum lebih jauh berkaitan dengan travel sedikit biografi, perkenalan lah kalau asal dari? asli kisaran kisaran ini banyak nih mungkin pemirsa nih yang nonton kita dari kisaran insya Allah nih ya insya Allah asli kisaran kisaran lahir? lahir di kisaran di kotanya? enggak, di kampungnya oh orang kampung juga orang kampung iya kalau kisaran kan kalau kita bilang nanti kampungnya langsung enggak kenal jadi harus disebut kisaran tapi di mana yang pelosoknya pelosoknya kalau dulu memang mohon maafnya memang keturunan dari orang-orang yang apa ya bisa dikatakan orang yang sudah sukses atau mungkin sebenarnya sekarang ini mulai dari nol iya bisa-bisa dibilang dari nol juga kalau sekarang ya emang dulu orang tua profesi sebagai? karyawan karyawan pergabunan oh paryawan pergabunan PTPN ya? PTPN sekarang PTPN 3 kalau dulu PT P5 jadi sudah jadi BUMN PTPN 3 di situ dulu berarti termasuk orang-orang kalau bahasa saya cakep lah iya cakep cakep insya Allah tinggal dulu di apa namanya? pondo ya? ya pondo ya betul apalagi kayaknya orang kebun juga tetangga banyak tapi sering nyari kelata di kebun oh disini kebunnya sawit? campur ada sawit ada karet masya Allah berarti masa kecil ketika itu disitu iya indah kali karena waktu itu zaman kami belum ada listrik belum ada belum sempat waktu itu kami masih SD-SD karena itu listrik itu di jatah dari perkebunan hanya sore ke malam aja hidup jadi kalau pagi gak ada kita pakai listrik masya Allah itu tahun berapa dulu? wih tahun 90-an 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 berarti gak ngerasain film apa ya mungkin? ngerasain film kartun dengan tapi itu nontonnya kita ngintip-ngintip dari jendela jendela kalau gak kawannya di luar tapi kalau kawan masuk oh gitu itu nontonnya pakai baterai baterai aki itu oh berarti saya juga nonton apalah unyil unyil ya Masya Allah oke tapi kan itu kan mohon maaf nih ini kan orang daleman ini perdaleman bisa dibilang untuk pendidikan dulu di kampung gimana sih? saya pendidikan itu SD ya kemudian kalau kita pulang SD kita dilanjut lagi ada namanya sekolah Arab oh sudah masuk juga sekolah Arab itu pun dari perkebunan jadi kita pulang siang suri ke apanya kita sekolah Arab artinya memang orang tua juga peduli dengan pendidikan dong? ya kalau di perkebunan waktu itu gak terlalu amat peduli sih tapi mungkin kebiasaan iya jadi rata-rata penduduk sih itu anak-anaknya itu setelah pulang dari sekolah SD ke sekolah Arab Masya Allah madrasah ya sekarang ya dan setelah tamat SD apakah masuk pesantren nih? karena kan udah ada nih basic Arabnya nih iya itulah memang waktu sekarang ini memang menyesal itu belakangan jadi memang kebanyakan kita dulu di perkebunan gak seperti sekarang nih banyak pesantren atau segala macam kemudian dimotivasi supaya sekolah pesantren kalau dulu kan gak terlalu kan jadi memang kita satu keluarga itu kebetulan laki-laki semua gak ada yang basicnya pesantren jadi sampai kita dewasa pun berapa bersaudara tadi? ada tiga tiga bersaudara dan bapak nomor? nomor dua oh nomor dua gak ada hubungan sama pilpres nih oh gak kita gak kambangnya ini sekarang ngeri nih nomor-nomornya bahaya ini gitu lah Insya Allah jadi setelah itu kapan sih mulai tertarik dalam dunia apa ya kalau travel nih kan istilahnya bukan hanya sekedar profesi sih sebenarnya hanya orang-orang yang tertentu juga kadang yang mau masuk travel gitu artinya kan awalnya ini harus ada basic di agama gitu tertarik dalam dunia agama kapan sih? jadi ini agak cerita sedikit gak apa-apa lah ya? gak apa-apa banyak pun gak apa-apa nanti durasinya jadi memang saya itu jiwa-jiwa kedualang jadi sejak saya remaja kebetulan kita ya kayak remaja-remaja lain lah cari jati diri sempat ikut geng-geng bukan geng motor sih klub-klub motor waktu itu kita ada mendirikan klub Pespa ada anak-anak Pespa dari luar dari apa kan kita gabungi tapi gak sempat buah dulu belum ada kalau sekarang aja nih kayaknya petenteng dulu gak ada kita memang peace-peace lah ya kan kemudian kita terbiasa ke gunung terus nge-band segala macam itulah remajanya ya kan jadi setelah menikah mau menikah lah mau menikah itu kayaknya kosong gitu kan apa lah yang kurang dari situlah ada waktu itu kawan baru kenal mengajak ikut pengajian itu usia berapa dulu? tahun 2005 udah udah apa juga sih kita udah kuliah juga kan jadi disitu kita mulai ikut-ikut pengajian taklim segala macam tapi waktu itu belum intens ikut-ikut gitu aja dengerin tapi belum masuk lagi apa peace-peace-nya belum masuk gitu ya artinya awalnya itu karena diajak-ajak dulu? iya diajak-ajak dulu bukan karena ya sholat pun masih berantakan walaupun itu jadi memang besi gak ada agama jadi setelah mau menikah itu ada sampai nama beliau pun saya buat ke nama anak kan karena ada jasa beliau lah mungkin dari beliau lah saya nerima hidayah lagi itu lah ibaratnya kan mengenal agama taklim itu tadi nah dari situ lah mulai kita dekat sama agama makanya saya juga di kisaran itu banyak berteman dari jemaah tabli dari asunai kan dari kisaran mengaji banyak malah kawan kan jadi ilmu itu ditransfer langsung dari orangnya dari sumbernya dari situlah mulai untuk cari tahu agamanya lebih banyak jadi memang basic gak ada agama makanya tadi kan jangan panggil ustad oh dari segitu ya mulainya tertari agama tapi kan kalau orang pandang ini kan mohon maaf nih orang yang biasanya bergelut dalam dunia agama itu kehidupannya kayaknya ah gitu ya gak nyapa orang memikir kan gitu tuh bahkan ya kalau ada orang mau kuliah kuliah apa jurusan apa jurusan agama jadi apa kok kan gitu terkadang nah dulu sempat gak terpikir kayak gitu memang itu tadi memang dari keluarga pun gak ada memotivasi untuk isi itu makanya kita pun gak ada biasa emang pertama diajak gimana sih responnya apakah oh yuk ikut yuk kemana pengajian iya bisa yuk langsung gitu langsung gitu gak awalnya gini nanti malam ada pengajian di rumah ustad gak kita perlu sebutkan nama karena udah meninggal kan ustad ini nanti bawa akuran yang terjemahan gitu halako-halako gitu kan nah dari segitu lah apa itu apa akuran terjemahan kita pulih lah waktu itu waktu itu pun kita belum baca akuran belum lancar lah gitu dari situ lah ikut-ikut-ikut lama-lama memang terketuk hatinya awalnya disitu makanya ya belajar ilmu agamanya memang setelah kita dewasa lah bahasanya oh berarti memang apa ya bukan karena ada momen tertentu yang membuat hati kita jadi jatuh kemudian tiba-tiba kayak ada cahaya terang menerangi hati dari situ ke tapi memang hanya dari ajakan gitu iya ajakan awalnya ajakan tapi setelah kita apa berpikir-berpikir kan kita udah mulai dewasa apalagi udah menikah apa tujuan hidup dari situ udah mulai makanya pun ke anak-anak pun nah itu tadi ayo masuk pesantren ayo mas karena waktu kita kecil belum ada yang memotivasi orang tua kita gak memotivasi gitu Masya Allah dan sekarang anak berapa? Alhamdulillah baru tiga baru tiga ya oh saingan kita berarti yang pertama laki-laki laki-laki udah kelas sekarang kelas satu SMA pesantren awalnya pesantren cuma berapa kali kita masuk kan kemudian pesantren tempat teman kan di Medan ya bolak-balik apa mungkin belum di hatinya kan oh gitu disen sebentar masuk ke SMA tapi nanti kalau pun apa tetap basic agama tetap kita apa kan kita usahakan kita orang tua pasti yang terbaik lah untuk anaknya tapi rata-rata diarahkan ke agama sekarang agama semua Masya Allah emang menurut Pak Herman sendiri sepenting apa sih ilmu agama ini ditanamkan dari kecil? nah itu dia makanya tadi penyesalan terakhir jadi memang kalau kita kekinian ya apalagi dengan media sosial yang luar biasa ya kan yang kita share kebaikan itu sama yang keburukan itu lebih baik keburukannya kan gitu makanya saya juga punya komunitas komunitas Jumat berbagi setiap hari Jumat kita memang berbagi sembaku berbagi ke dua afa itu di kisaran ada? di kisaran juga dan Pak Herman termasuk pengurus? saya ketuanya Masya Allah udah 7 tahun udah 7 tahun rutin? saya tetap Jumat setiap Jumat kita setiap Jumat bagi sembaku ke dua afa bagi makanan gratis dan itu ya itu tadi kan karena kita termotivasi apa tujuan hidup kita hanya kalau kita hanya hidup-hidup makan kita untuk sendiri udah lewat dan gitu tapi kalau bisa kita berhidup ini bermampaat makanya kita buat komunitas itu 7 tahun berjalan Alhamdulillah donaturnya malah bertambah karena kita share itu tadi makanya kita untuk mengalahkan yang share-sharean yang kurang apa yang negatif-negatif itu kita share kebaikan-kebaikan nah itulah cara kita berdakwa karena memang tadi kan basicnya gak basic agama caranya begitu lah biasanya sistemnya gimana sih kalau boleh tahu nih nah ini kan katanya Jumat berbagi apakah ini kita mau apa nih misalkan bagi sembako berapa rumah tiap pekannya dan isi sembakonya apa-apa aja kalau boleh tahu jadi kalau kita setiap Jumatnya awalnya dulu kita cuma berbagi makanan gratis tapi karena banyak masukan kemudian donatur kita pun Alhamdulillah bertambah kita mulai ada pemberdayaan ekonomi kemudian itu berbagi sembako jadi setiap Jumat yang pastinya itu kita berbagi sembako itu sekitar kalau diuangkan itu 2 juta untuk untuk 15 orang penerima banyak juga kemudian kemarin kami kami juga pernah buat apa pemberdayaan ekonomi yang namanya orang awam ini kan bagi dedikasi modal gratis lupa membalikkan maksudnya kami kan untuk ekonomi bergulir kan setelah beliau naik kita pindahkan ke yang lain ternyata banyak yang kebalik nah itu kita tutup jadi sekarang ini kita lebih fokus untuk itulah berbagi sembako kemudian ada juga untuk pendidikan misalnya ada anak-anak sekolah yang mau putus sekolah yang gak sanggup membayar ruang sekolah kita talami banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain Masya Allah berarti kegiatan-kegiatan gitu ya iya dan rutin tiap pekan iya insya Allah setiap Jumat setiap Jumat Masya Allah mohon maaf nih kalau komunitas biasanya itu kan gak ada gajinya iya betul kok mau gitu loh nah itu tadi balik lagi memang kita berpikirnya ya kita kembali ke belakang lah ya mungkin dulu kan sholatnya bolong-bolong jadi saya sama kawan-kawan ada juga yang sama juga latar belakangnya kan kita ini belum tentu sholat kita diterima puasa kita diterima paling gak inilah perbuatan kebaikan kita ini ya mudah-mudahan diterima Allah kan nah dari situ juga kita bisa ringan lah untuk nanti dihisapkan gitu jadi adalah bermampatan kita sama masyarakat dari situlah mulai tapi awal-awalnya itu gimana ini kan gak ada model nih banyak lagi jadi memang betul awalnya dulu kita ada empat orang yang untuk awalnya sih kita kumpul-kumpul gitu aja lah kayak mana kita bisa apa ngasih makan waktu itu kita target kita untuk abang-abang penarik beca makan gratis waktu itu ada terkumpul lah satu kali Jumat itu 20 bungkus 20 bungkus tapi karena kita share di medsos banyak antusias orang yang ingin berpartisipasi lama-kelamaan makin besar makin besar makin besar dan sampai sekarang 7 tahun makanya kalau dia di total selama 7 tahun itu dana yang sudah kami salurkan itu ada sekitar 2 miliar padahal kecil-kecil ditulis berarti ya iya ada kita laporan ke donatur setiap tahun kita laporkan jadi donatur itu kan gak bertanya-tanya kemana uangnya kemana uangnya dan alhamdulillah masya Allah sampai iya kalau 7 tahun itu kita total masya Allah berarti yang biasa dikasih itu selain tukang mohon maaf tukang beca kalau sekarang ini yang gimana itu keluarganya tinggal rumahnya tadi mulailah kita ke yang pemberian sembako lah teknisnya kita ada beberapa relawan kita tugaskan untuk survei lah desa mana yang betul-betul ekonominya dibawah rata-rata kemudian dari situ misalnya ada 20 rumah cari lagi yang lebih parah gitu lah kira-kira dan nanti misalnya satu kalau sana lingkungan ya kalau apa sini RT apa sama juga lorong lorong dusun jadi dusun lorong itu misalnya yang dapat yang betul-betul kurang mampu itu ada 5 orang itu kita cata itu kita kasih itu langganan enggak langganan karena memang tujuan kita memberi itu kita expose ke medsos jadi malah kita tujuannya supaya minimal tetangganya enggak tahu kan itu harusnya tugas tetangganya itu menolong tetangga yang kurang mampu ada juga ada efeknya waktu itu pernah tetangganya komen lu ini kan tetangga aku jadi ada juga relawan ya ini tugas ibu lah ini jadi untuk itu kalau kita duri ke situ ya nanti enggak menyebarkan betul jadi kisaran itu sentralnya asahan umumnya lah kebuatan asahan hampir semua kita udah kita masukin Masya Allah dan untuk gabung ke travel itu ada cerita mungkin itu mulainya dari tahun berapa kalau boleh tahu itu jadi kita saya citrakan tadi awalnya saya pernah bergabung lah bergabung dan merintis travel sekarang udah besar di asahan sampai kita mulai 2011 saya resen 2019 waktu awal covid kemarin berarti dari 2011 sudah bergabung dalam dunia travel oke kalau boleh tahu dulu kenapa berminat mau gabung ke situ apakah ada misi-visinya atau bagaimana tapi kita tahan dulu kita harus rehat dulu nah pemirsa dimanapun anda berada ya jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi untuk itu tetap bersama kami di Muslim Inspiratif bersama AIT Travel Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Muslim Inspiratif bersama AIT Travel dan kali ini masih kita ngobrol bersama Pak Herman ya orang luar biasa nih pengalaman ceritanya waduh perjuangan dalam dunia sosialnya luar biasa kita balik lagi nih tadi kita udah cerita sosialnya tapi nanti kita tahan lagi kita mau balik ke cerita travel tadi udah sempat terputus nih cerita travel kita gabung ke travel itu apakah memang kalah itu memang gak ada kerjaan atau ada ajakan yang membuat tergiur atau ada cerita menarik gak disitu iya jadi kita balik lagi tadi saya pernah bergabung di travel dan ikut mendirikannya merintisnya sampai 2019 saya resign kemudian buka usaha tadi ayam guling beserta makanan khas Arab disitu saya sebenarnya udah nyaman nih udah gak mau ikut-ikut lagi dunia per-travelan lah kan gitu jadi kebetulan waktu itu kepala cabangnya ibu Maya kalau saya abang yang ini asahan beliau dulu pernah umrah bareng saya saya membawa rombongannya melalui travel saya itu jadi setelah gak berapa sudah lama lah gak ketemu tiba-tiba tiba-tiba telepon nih bang ada gak abang kenalanmu toib yang bisa bawa jamaah umrah katanya maksudnya bu ya bawa jamaah ke Saudi bawa kan ini rombongan berapa orang waktu itu gak salah ada 80 orang wow banyak iya 80 orang jadi ada beberapa ustadz dan saya salah satu yang ditunjuk juga kan gitu untuk mendampingi jadi bilang lah oh berarti anda berbicara dengan orang yang tepat tapi saya gak mau terikat ya bu ya saya hanya bawa aja gak apa-apa abang bawa aja gitu lah awalnya gak berapa lama sorenya setelah siang yang lepon sorenya datang ke warung mana pasur mana pasur gak tahu bu masih ada paspornya udah berganti loh jadi diminta paspor langsung udah berangkat bang berangkat aku tadi kece-kece loh bu gak ini betulan nah itu dari situ awal mulanya gabung di iTrap udah sampai sekarang sampai sekarang oke kita cerita pengalaman sampai ke Tanah Suci awal sampai ke Tanah Suci dulu itu perasaannya gimana sih wah gimana ya selama ini kan kita cuma di TV kan nengok-nengok di medsos apa bisa kesini kan gitu tiba-tiba waktu itu di travel yang lama kan dapat tugas juga sama kan karena waktu itu banyak jamaah yang berangkat jadi ada beberapa ustad yang gak bisa berangkat dari situ lah awalnya kita paham masalah untuk membawa jamaah ke Saudi kan nah itu kita ditugaskan dari situ sering diberangkatkan diberangkatkan makanya setelah pesen diajak bareng travel travel kita pun paham kan gitu walaupun sebenarnya kalau bahasa Arab pun Arab maklum juga tapi karena pengalaman itu kan jadi kita paham mulai kita ke imigrasi keluar dari imigrasi kemudian untuk hubungan sama muasasa dan segala macam jadi dari situ lah memandangnya mungkin bu kepala cabang ini lepon oke jadi ketika awal dulu ditunjuk untuk berangkat itu gimana apakah merasa waduh ini cita-cita ini atau ya memang waktu itu kan tadi kan di awal kan bilang udah males lah berhubungan sama dunia travel kan kita mau fokus ke usaha yang baru yang kita rintis ini kan tapi begitu ada panggilan itu lagi ya ibaratnya kalau orang berperang itu panggilan jihadnya muncul lagi enak juga lagi jadi terakhir ya kita sampaikan ke bu kepala cabang kan bu saya gak mau berangkat-berangkat gini aja insya Allah nanti kalau ada jamaah-jamaah yang mendaftar melalui saya saya rekom ke iTravel dan sampai sekarang Alhamdulillah gak bosen bola balik ke sana itu kalau kita bilang bosen mungkin kalau ada hari ini berangkat suruh berangkat lagi mungkin mau karena memang pibesnya kan suasannya beda ya kan apa tuh yang membuat kira-kira beda dengan ya mohon maafnya nih jalan-jalan kita misalkan kemana ya ke masjid-masjid yang bersejarah lah misalkan misalkan ke Bandah C atau jalan-jalan ke mana gitu ke Lombok dan sebagainya kan sama-sama jalan-jalan tuh nah kalau sampai sana emang bedanya apa sih ya pertama tadi itu tadi kan suasananya itu bisa men apa namanya kalau ibaratnya kita HP yang udah lowbed itu di charger lagi di charge lagi kan supaya apa lagi kemudian ya kita kan ke sana langsung ke sumbernya kemudian kita memang sebenarnya banyak yang mau di kita datang baik di Mekah dan Madinah jadi dalam rangka kita bawa jamaah nah dari situlah kita bisa cicil ini aku kemarin belum nah ini misi yang ini berangkat mau coba naik gua Nur apa gua hero di Gunung Nur di Ban Nur itulah misinya kan yang kemarin-kemarin kita belum sempat jadi kita mau nampak tilas lah perjuangan Rasul waktu mulai dari Mekah Madinah jadi memang memang untuk kita belajar untuk diri kita sendiri juga sih sejarah-sejarah itu yang buat kita bolak-balik ke sana kalau yang di email lain-lain kan gak terlalu gitu kan untuk sejarahnya kemudian apanya kurang lah kalau di Mekah Madinah kan langsung kita sumbernya oke jadi selain Masjidil Harong dan Masjid Nabawi tempat favorit ketika umroh itu gimana sih kalau boleh tahu yang mungkin sampai sekarang ini masih ya Allah kayaknya enak disitu rindu disitu kalau yang paling favorit itu memang Raudo kalau di Madinah tapi peraturan terbaru sekarang cuma sekali setahun ini baru-baru keluar dari kerajaan kalau itu kan kita bisa berulang kali mungkin kan untuk menertibkan kan karena terlalu banyak kali antriannya apalagi mau Ramadan ya tempat favorit paling utama itu kemudian ada satu tempat disitu di seputaran Masjid Nabawi itu ada Masjid Gomama ada pelatarannya kemudian ada jalan lempeng aja sekitar 3 kilo itu tembus ke Kuba nah itu kalau kita jalan sore kalau musim panas mungkin gak keluar tapi kalau musim dingin ini enak ya jalan sore ke sana jadi suasananya itu wah luar biasa Masjid Allah istilah jalan ini jalan kaki jalan kaki jalan kaki tapi kalau musim panas gak keluar 3 kilo tapi kalau musim ini kan musim dingin nih Madinah jadi sore kita sambil jalan situ orang dagang kemudian nanti endingnya di musim kuba kita sholat dapat pahala seperti umroh kan lumayan Alhamdulillah itu kalau di Madinah kalau di Mekah ada gak tempat favorit tempat favorit kalau di Mekah memang cuma satu Masjid Haram kalau yang lain-lain paling itu tadi yang nampak dilas tadi yang mau rencana insya Allah kalau sampai nanti kita daki gimana sih perjuangan Rasul itu ke atas nah itulah tapi memang tempat favorit kalau disitu ya khusus di Masjid Haram ya di Masjid Haram aja kadang kita kalau ke Masjid Haram mulai dari Juhur Asar bahkan sampai Isang gak balik-balik kita karena selain jarak hotel yang mempengaruhi kalau bolak-balik kan capek kita disitu aja ikhtikap nanti kalau lapar keluar sebentar disitu kan banyak jualan tuh yaudah makan sebentar balik lagi gitu lagi Masya Allah berarti nyaman ya ibadah disitu karena gini loh kadang kita kalau di Masjid kita di kampung itu kan ya kalau disuruh netop dari habis Juhur sampai Isang itu bosan gitu kan iya nah kalau disana perasaannya gimana sih ya mungkin kan ini tadi suasana satu kemudian ya fasilitasnya ya memadai kan apa pencayaan terus asinya segala macam memang buat nyaman lah gitu enak ya nyaman kalau sementara kalau di kampung kita belum habis waktu solat udah ditutup jadi colat keburu-buru ya kan wah gini udah Najar-Majar ditutup pintu mau bawa bareng sikit udah tulisan dilarang tidur itu yang buat kita apa kan kalau disana gak ada paling hanya yang dilarang itu waktu yang di pelataran itu kan memang orang mau tawaps di situ kan gak boleh lah nyandungin orang tapi kalau di dalam ya gak masalah yang penting jangan apalah ngiler lah aman ya Masya Allah oke bedanya IT travel dengan travel-travel yang lain versi Pak Herman kira-kira apa ini kalau saya pribadi ya nanti mungkin beda-beda versi kan kalau saya pribadi up to date karena kan saya pernah bagian dari travel kan paham lah ya jeruhannya apa segala macam ya up to date nya itu informasi itu setiap hari ada kemudian program-programnya gak monoton ya ada program plus Turki plus Mesir dan segala macam dan ini baru-baru ini meluncurkan apa ya bareng selebritis ya jadi memang itu yang pertama yang kedua petugas kita di Saudi ini bukan memuji karena awak di dalamnya bukan nanti wah ini karena Herman di I travel kan sigap karena saya pribadi mengalami setiap saya sampai itu ke bandara lah khususnya kan kita nyampe landing itu petugas kita yang muda-muda itu sudah standby dan kita ibaratnya kalau kita petugas kita hanya melenggang aja mereka yang bekerja nah itu yang kita suka jadi jamaah pun gak sibuk-sibuk kan jamaah langsung naik ke bus udah ada semua yang petugas ngangkat kadang ada juga travel ngangkat-ngangkat sendiri kopernya ngangkat sendiri kalau yang tua-tua gimana nah itu dia yang ketiga ya hargalah kompetitif ya jadi ya banyak varian harganya ada yang murah lebih murah ya kan ada pertengahan ada PIP jadi banyak pilihan nah jadi kalau masyarakat ini kan kebanyakan kalau di triple-triple lain tuh paling hanya dua pilihan kalau kita banyak pilihan itu aja sih Masya Allah jadi pelayanannya the best lah the best lah kalau menurut Persis saya ya nanti ini gar-gar di air travel ini ya kalau gak percaya ya di tes ya itu kalau gak percaya di tes Masya Allah tapi kan gini loh Pak Herman umroh ini kan ibadah mahal ibadah yang pakai bayar gitu sementara kalau kita sholat di kampung itu kan ya terbuka gitu nah kira-kira menurut Pak Herman untuk mengeluarkan uang yang puluhan juta itu rugi gak sih dengan kita berangkat ke Tanah Suci wah untung-untung kali lah karena dihitung aja lah kalau kita yang real-real aja lah kalau macam kita sholat di Nabawi seribu kali lipat di Mekah hasil haram seratus ribu kali lipat kalau kita hitung secara kita berapa hari ngetap disitu kita sholat aja sholat lima waktu itu aja kalau dihitung aja mungkin kalau disamakan sama umur mungkin dah ratusan tahun kita hidup baru bisa mengejar keterlinggalan itu karena ratusan seratus ribu berapa kali sholat kita disitu itu satu kedua kalau saya pribadi mumpung masih muda karena kalau haji umroh ini kan ibadah fisik kalau udah tua saya sering kadang kalau ada yang mendaftar malu saya ada kakek-kakek berangkat sendirian kayak kalau berangkat sendirian coba cari entah cucunya karena kasihan nanti kalau disana memang betul kita ada petugas tapi kan gak mungkin semua kita megang kakek tua aja nanti gimana jamaah yang lain kan gitu jadi memang kasihan apalagi udah ada penyakit-penyakit simpanan yang susah berjalan ke asam murat segala jadi mumpung masih muda gunakanlah waktunya itu aja kalau menurut saya pribadi tapi ini gak memungkiri bahwasannya yang tua gak usah berangkat enggak juga itu tadi pertama kalau bisa ada pendamping lah ya kalau memang rejeki si kakek atau orang tua itu pada waktu itu masih mau mendaptar disitu rejekinya gimana lagi kan memang tapi kalau kita kan memotivasi yang muda-muda ini daripada pergi ke Eropa kan kita lebih bagus umroh dan itu kalau secara hitungan materinya lebih murah sebenarnya umroh daripada kita ke Eropa oh gitu ya dan kepuasannya juga iya kepuasan dapat pahala lagi selain dari kepuasan tersendiri pahalanya aja iya pahalanya dan tempat-tempat sport untuk kunjungannya gak hanya Masjidil Harup Masjid Nabawi aja karena disana banyak tempat-tempat itu tadi yang saya sampe karena di banyak yang mau didatang di baik di Mekal Madinah makanya saya mohon maaf nih Pak Herman sudah 15 kali berangkat tapi masih ada tempat yang belum dikunjungi kan gitu iya berarti banyak kan iya karena kita petugas gak bisa ninggal-ninggalin jamaah jadi waktu-waktu luang itulah kita gunakan misalnya lagi gak ini kan jamaah ada ibadah bebas sendirian ke Masjid nah disitulah waktu kita kemana nih yang belum pernah kita kunjungi gitu Masjid Allah oke kita tahan dulu setelah ini nanti kita akan coba ngobrol berkaitan dengan wisata kuliner baik yang ada di Mekah dan Madinah dan juga yang ada di Kisaran oke nah Mirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kita akan ngobrol lagi bareng Pak Herman untuk tetap bersama kami di Muslim Inspiratif bersama IT Travel Alhamdulillah ya Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif masih bersama IT Travel di kesempatan kali ini dan masih bersama Pak Herman ya dan tadi kita sudah ngobrol berkaitan masa kecil beliau ya kemudian bagaimana latar belakang beliau sampai kecemplung dalam dunia per-travelan dan juga tadi sudah kita ngobrol bagaimana pengalaman beliau berangkat umroh terkhusus bersama IT Travel ya dan motivasi-motivasi beliau dan kali ini kita akan ngobrol berkaitan masalah kuliner yaitu yang menjadi profesi dari Pak Herman ya Masya Allah selain membawa jamaah umroh ternyata Pak Herman membuka kuliner ya di kota Kisaran dan yang bedanya nih Pak Mirsa kalau biasanya kalau kita kuliner kan kebanyakan rumah makan padang ya nah kali ini rumah makan Arap ya ke Arap-Arapan ke Arap-Arapan yang ada di Kisaran ini awalnya apakah termotivasi dari pas berangkat nih kena nasi kebuli atau nasi-nasi yang khas Kimur Tengah gitu apakah dari itu atau mungkin melihat peluang atau mungkin ada alasan lain ya pertama itu tadi kita sering berangkat kan saya pribadi kalau berangkat umroh itu memang itu tadi selain tadi cari spot-spot yang belum pernah dikunjungi yaitu kulineran kulineran wisata kulineran jadi yang sering dibeli jamaah itu memang nasi-nasi kebuli beriani mandi kapsa banyak jenisnya jadi karena kita berbau trepel juga kan di kisaran ini orang jamaah umroh haji ini kalau sudah pulang kan ada juga kadang nyeletuk kayak mana yang makan kayak gitulah tapi gak perlu ke Arab kan gitu sering gitu jadi idillah padahal kita gak pernah masak gak pernah dimasak iya jadi belajarnya sama kawan awalnya jadi terutama ayam guling kan sana memang banyak tuh ayam guling versinya masing-masing lah dan itu tadi motivasinya oh ini kayaknya peluang ini orang umroh haji banyak ini di asahan lah khususnya kan kabupaten asahan apalagi banyak travel disitu jadi belum ada yang mengayomi bahasanya mengayomi kalau misalnya orang tuh pengen rindu kulineran Arab gimana tempatnya nah itulah awal mulanya nah kalau Pak Herman sendiri biasanya kalau ke Arab yang paling suka dibeli makan apa itu kalau kita mandi mandi nasi mandi itu kalau mandi kan kita itu manis mandi pakai air atau mandi pakai air ya itu mandi itu salah satu khasnya timur tengah juga nasinya itu dikasih minyak samin kemudian ada kebanyakan itu kalau orang Indonesia sukanya itu yang kepala kambingnya kepala kambing daging kambing khususnya memang ya kita di Indonesia ini salah bilang kambing nanti kolesterol padahal enggak karena kolesterol kenapa karena masaknya pakai santan kalau di sana kan direbus diungkep atau di pristo atau dibakar di bawah tanah jadi memang dia alami dan lembut dagingnya itu yang paling khas satu lagi memang biryani atau pakai kambing juga jadi makannya kalau di tempat kita nih sekarang makanan khasnya yang paling banyak digemari itu apa kalau sekarang ini kan kita ada dua versi kebuli dan biryani kalau yang sekarang ini yang paling banyak itu biryani biryani pakai ayam pakai ayam tapi ada salah satu yang buat ciri khas warung kami karena saya enggak mau mengadopsi 100% versi Arab makanya tadi kearapan-arapan sekarang enggak sesuai iya betul jadi macam sambalnya itu kan kalau di sana kan sambal tomat sama cabai aja di blender asam kan kalau yang enggak biasa kan ini udah bas jadi kita berpikir apa sambal khas di Indonesia jadi paling utama itu sambal kecap itu pun khas juga kita ada pakai bumbu-bumbu rempah tambahan kemudian ada sambal terasi itulah dia makannya orang yang makan di warung kita tetap walaupun pernah makan di tempat lain kok beda kan gitu itulah bedanya kalau kita versi 100% kita adopsi mungkin kurang pas di lidah kan makanya kalau ada yang nanya waktu di liput media udah dinaturalisasi kayak Indonesia jadi kearapan-arapan gitu lah bahasanya Masya Allah tapi pengunjungnya tiap hari ada aja Alhamdulillah weekend lah paling rame Masya Allah berarti belajarnya itu bukan kursus datang ke Arab belajar masa enggak ada kawan kemarin orang travel juga waktu itu sempat buka usaha itu sama belajar sama beliau berarti ini pursok dan juga kesempatan buat para pemirsa yang di kotanya belum ada perumakan yang kayak gitu boleh lah dicontoh lah Masya Allah atau ada rencana buka cabang mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau ada uang amin tapi waktu itu ini ada sedikit cerita apanya kebetulan waktu itu ada kawan-kawan media kan dari televisi juga swasta kita diliput nih waktu itu awal-awal kita buka untuk ayamnya aja itu ada 100 ekor sampai 150 ekor lagi baru booming ini jadi karena booming banyak lah yang lain meniru penyakit Indonesia tapi Alhamdulillah dari segian banyak yang mengikuti kita tetap eksis yang lainnya udah mulai redup-redup-redup karena memang mereka mungkin nengok gampang ya ayam diguling-guling aja jadi padahal bumbu khususnya kan beda bumbu Arab ini sama bumbu Indonesia kan beda rempahnya jadi memang orang yang khasnya kalau taunya yang untuk masakan Arab itu di warungnya Sihirman AGB ayam guling baroka Masya Allah jadi alamat boleh sebut nih mumpung bisa dipromosi ini iya jadi kalau bapak ibu kalau dari Medan dari Rantup dari mana aja kebetulan kita dekat dengan jalan lintas nanti masuk aja dari kantor bupati jalan cokro pas di depan kantor telkom telkom kisaran sebelah bank BNI kalau di google map iam guling baroka langsung dapat Masya Allah berarti wajib nih buat teman-teman yang lihat kisaran ini jangan lupa nih untuk mampir antum kalau kisaran mampir insya Allah insya Allah pri-pri aneh yang kasih pri insya Allah tolong di cut yang ini dia jadi bukti nih besok ketek sana nih Masya Allah kita khidmat nanti Alhamdulillah luar biasa itu nih salah satu usaha kuliner ya luar biasa dan lumayan juga semoga aja nanti bisa buka cabang terus ya gak hanya di kisaran yang pengen ngerasain itu bisa buka di Medan dan lain sebagainya kita tunggu iya amin dan menu-menunya pun insya Allah nanti kita tambah terus ya pokoknya bernuansa dengan kesarapan-kesarapan kita pernah nengok restoran apa Khalid Baselama beliau kan canggih itu kan itu impian kita kayak gitu juga kita buat lebih besar insya Allah amin amin oke kita balik lagi lah ke sosial tadi mungkin ini waktu kita tinggal sedikit lagi inilah motivasi lah mungkin ya buat para teman-teman pemirsa kita agar peduli juga sama-sama kita ya sosial kita juga banyak di keluarga kita atau mungkin tetangga kita sekeliling kita itu yang pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang butuh terkadang mereka malu untuk meminta-minta ya betul nah kira-kira saling menasihati dalam kebenaran saling menasihati dalam kesabaran nih silahkan Pak Herman untuk bisa saling minimal untuk nasihati diri sendirilah ya jadi Rasul pernah bersabda lah ya yang paling utama itu kan memang tetangga yang kita bantu jadi kalau memang kita masih levelnya masih belum bisa meluas ya minimal tetangga saya sering sama istri saya kalau ada anaknya nangis di depan kan mie juga saya tengok itu mie itu anaknya udah makan belum gitu lah kira-kira jadi pernah kebetulan ngontrak di depan rumah kami setiap hari anaknya nangis 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 ternyata memang makannya indomie aja indomie jadi Alhamdulillah ya sekali kita bawa anaknya itu mamanya tinggal lah pula kan kita bawa ke restoran kan makannya lah dari situ batin memang jarang makan jadi memang sebenarnya kalau kita mau berbuat batin itu gak perlu jauh-jauh dulu pertama keluarga ya kan tetangga itu yang duluan kita memang kan yang saya bilang tadi ya kalau kita hidup hanya sekedar hidup aja ya dibilang saya boleh hamka ya monyet pun hidup monyet pun hidup makanya kita gimana hidup kita ini bermampaat karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermampaat Masya Allah luar biasa oke terakhir kenapa kita harus pergi umroh bersama AIT Travel silahkan ya pertama kalau ususnya dari kisaran usatnya muda-muda itu satu kedua ya fasilitasnya insya Allah sesuai dengan paketnya ya gak ada biaya-biaya yang apa namanya biaya-biaya hantu biaya yang tersembunyi kalau sekarang ini kemudian yang ketiga ya kepastian keberangkatan ada juga kemarin ini ob the record boleh gak gak apa-apa ada wakil bupati kita berangkat melalui travel medan gak jadi berangkat jadi sebesar pejabat aja bisa kena tokoh bahasa kita apalagi orang-orang kecil makanya kita selalu kampanye kan lima pasti yang penting pasti tiketnya pasti hotelnya pasti pisanya ini tiga yang paling penting kalau ini belum ada pasti gak berangkat itu yang kalau dari iTravel kita tetap kampanye kan lima pasti bisa kita ulangi lagi lima pasti lima pasti pertama pasti travelnya berizin kedua pasti berangkatnya ketiga pasti tiketnya keempat pasti pisanya dan kelima pasti hotelnya jadi kalau sudah lima komponen ini terpenuhi insya Allah pasti berangkat tapi kalau dari kelima ini ada yang kurang pasti gak berangkat oke terima kasih buat Pak Herman udah bergabung di kesempatan kali ini sebelum keberangkatan menuju ke Tanah Suci semoga saja nanti setelah sampai Tanah Suci bisa melaksanakan ibadah umroh dan para jamaah-jamaah yang lainnya juga supaya bisa menjadi seorang umroh yang mabrur amin semoga Allah semoga Allah mudahkan langkah kita menuju ke Tanah Suci kita tutup dengan subhanakallah mabihamdika shado'ala ilahi ilanta astagfirullah wa'alaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uang